Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, sore yang luar biasa, sore yang diberkati, setiap kita mengalami kelimpahan kasih karunianya, setiap kita mau perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara dan saya, tidak peduli saat ini mungkin saudara ada di lembah, tidak peduli saat ini mungkin saudara ada di puncak, ada di gunung, tapi satu hal kalau kita ada, sore hari ini bukti nyata bahwa dia baik bagi saudara dan saya, saya mau bilang ini menjadi pegangan kuat dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, bahwa ketidaktaatan saudara dan saya tidak pernah membatalkan cintanya buat saudara dan saya, ketidaksetiaan saudara dan saya tidak pernah menggugurkan kasihnya buat saudara dan saya, terlalu ajaib kita menikmati kelimpahan kekayaan kasih karunianya, kita pantas memberikan yang terbaik dari semua yang kita punya, yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, mari saudara apapun itu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, persembahkan yang terbaik, sebab dia terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya, amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau memperkatakan apa yang menjadi komitmen kita, mega proyek bukan hanya sekedar untuk diperkatakan, mega proyek adalah deklarasi iman kita, mega proyek adalah komitmen saudara dan saya dalam mengiring dia, sebab tujuan kita untuk menjadi serupa dengan dia, mulai dari memperkatakan, lalu kemudian kita lanjutkan dengan menghidupinya dalam keseharian hidup saudara dan saya, amin. Kita akan sama-sama memperkatakan mega proyek hari Jumat, saya tahu bahwa mungkin ada banyak dari saudara dan saya, yang tidak siap untuk menghafalkannya, tapi jangan pernah malu, adalah lebih malu kalau saudara dan saya tidak pernah hidup di apa yang saudara dan saya perkatakan, amin. Kita akan sama-sama perkatakan mega proyek hari Jumat, disana ada setia, ada bersyukur, ada penundukan diri, dan ada ketulusan. Siap saudara? Kita sama-sama. Tiga, dua, satu. Setia, bersyukur, penundukan diri, dan ketulusan. Sekali lagi, lebih kencang dan lebih bersemangat. Tiga, dua, satu. Setia, bersyukur, penundukan diri, dan ketulusan. Ini adalah sebuah tuntutan, yang harus saudara dan saya hidupi tiap-tiap hari. Ini bukan hanya sekedar sebuah bualan, tapi setia dan kita harus praktikkan itu dalam dunia nyata. Bagaimana kita hidupi kesetiaan dalam dunia yang miskin dengan setia. Bagaimana kita harus dituntut untuk hidupi yang namanya bersyukur dalam dunia yang penuh dengan keserakahan. Bagaimana kita dituntut untuk hidup dalam apa yang disebut dengan penundukan diri. Ada ketidaktaatan disana, dunia penuh dengan tipu daya, dunia penuh dengan kemunafikan, dengan kepura-puraan, sementara status saudara dan saya sebagai pengikut Kristus diperterukan disana. Ini tuntutan. Kita deklar status kita sebagai anak-anak kerajaan sorga melalui apa? Karakter Kristus. Amen. Ada ketulusan disana, sementara kita sedang hidupi satu dunia yang penuh dengan keserakahan. Ada banyak ketidakadilan di luar sana. Ada banyak orang yang mencari kepentingan diri sendiri di luar sana. Sementara kita dituntut untuk harus hidup dalam ketulusan yang Tuhan mau. Bagaimana saudara? Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada pilihan lain. Kita harus mempertontonkan. Bahkan hidup kita harus ditaruh dalam etalase-etalase kerajaan sorga sampai dunia melihat betapa indah, betapa beauty-nya saudara dan saya dalam etalase kerajaan sorga. Amen. Kita bergumur dengan semua yang sebenarnya bertabrakan dengan apa yang Tuhan mau. ketidakadilan mengelilingi kehidupan nyata saudara dan saya. Kita bertemu dengan banyak sekali fakta yang sebenarnya tidak sangat mengenakan saudara dan saya. Jauh dari keinginan saudara dan saya. Lembaga-lembaga keadilan, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Semuanya itu sebenarnya hanya memberikan konfirmasi bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dan di dalamnya kita ada. Amen. Tunjukkan status saudara. Tunjukkan identitas saudara sebagai anak-anak kerajaan. Kita akan belajar dari Masmur Fasal yang ke-73. Satu kisah yang menarik. Kisah yang ditulis oleh seorang pemasmur yang bernama Asaf. Dia hidup pada pemerintahan Raja Daud dan Solomo. Dia adalah seorang pemimpin puji-pujian yang luar biasa. Dia bukan jemaat awam. Seperti kebanyakan kita. Dia memiliki posisi jabatan yang luar biasa. Dia mainkan itu. Dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kesehariannya. Dan yang menarik adalah dia membuka dengan satu kesimpulan yang menarik. Waktu saya membaca ini, saya pikir ini adalah... Ya mungkin semacam prolog. Tapi sebenarnya dia sedang membuat satu kesimpulan akhir. Hanya penempatannya saja yang mungkin kurang pas. Sebab kalau kita cermati, dia sedang bikin satu epilog yang ditaruh di depan. Dia berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dia membuat satu kesimpulan di depan. Dia memperdengarkan bahwa Allah itu baik. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Dan sebenarnya Asaf sedang bercerita tentang dirinya. Asaf tidak sedang bercerita tentang orang lain. Asaf sedang bercerita tentang dirinya. Yang hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhannya. Suatu yang luar biasa. Sekaligus ini menjadi pertanyaan serius bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan ketulusan saudara dan saya. Namun kemudian kita dapati ayat yang kedua. Sepertinya Asaf juga sedang menyampaikan satu unek-uneknya. Ada yang mengganjal hatinya. Seolah-olah dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada banyak sekali pertanyaan. Yang harus dia pertanyakan entah kepada siapa. Tapi dia harus lontarkan itu. Tergambar dari ayat yang kedua. Disitu dikatakan bahwa. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Dia sebenarnya sedang berkata bahwa. Kesetiaannya hampir tergelincir dan jatuh. Dia hampir terseret. Dia hampir terjebak. Dia hampir terpeleset. Ketatannya hampir saja terpeleset. Hampir saja dia hilang percaya. Hampir saja hilang yang namanya penundukan diri. Hampir saja hilang yang namanya kasih dan ketulusan. Daripada seorang Asaf. Hampir saja semuanya hilang pergi begitu saja. Apa yang menyebabkan? Dia menyampaikan sesuatu unek-unek. Untuk diperdengarkan. Juga pada saudara dan saya sore hari ini. Kita lihat ayat yang ketiga. Disitu dikatakan bahwa. Asaf merasa cemburu. Dia jelas tingkat dewa. Kepada siapa cemburu itu dilampiaskan. Kepada siapa cemburu itu diperuntukkan. Kepada mereka yang hidup dalam kevasikan. Namun sakit, derita, kesulitan, aniaya, kesukaran, pergumulan. Seolah jauh dari hidup mereka. Kemujuran orang fasik begitu luar biasa. Ayat selanjutnya. Ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Dikatakan bahwa mereka. Siapa mereka? Orang fasik. Sehat. Dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan tidak kena tulah. Lanjut. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Berpakaian kekerasan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan. Bahwa mereka berani menantang Tuhan. Dalam kecongkakan. Mereka berani tantang Tuhan. Mereka tidak takut kehilangan Tuhan. Orang-orang seperti ini ada di sekitar saudara dan saya. Mereka lebih takut kehilangan uang, jabatan, posisi, dan sebagainya. Pengaruhnya. Ketimbang kehilangan. Ketimbang kehilangan atau rasa takut akan Tuhan. Kalau kita baca kisah daripada Asaf. Kita akan temukan satu bagian penting yang merupakan pelajaran berharga buat saudara dan saya. Bahwa terkadang kita ada, bahkan kita selalu ambil posisi Asaf. Dalam kasus ini kita dapati Asaf sedang menggugat ketidakadilan Tuhan. Sebab yang Asaf tahu adalah prinsip keadilan mutlak dari Tuhan. Ulangan berkata bahwa kepadamu dihadapkan pada hari ini berkat. Apabila engkau mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Maka kepadamu dan keturunanmu akan diberikan berkat. Dan juga kutuk. Apabila engkau tidak mendengarkan dan mengindahkan. Tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi engkau. Itu yang Asaf tahu. Demikian juga dengan kebanyakan kita. Kita selalu isi, isi kepala saudara dan saya. Bahkan kita suka dalam ketidakmengertian. Kita klaim janji Tuhan. Kita berkata bahwa, bukankah Tuhan berkata. Kamu tidak akan pernah menjadi ekor. Bukankah Tuhan menjanjikan. Bahwa saudara dan saya akan dibuat menjadi kepala. Bukankah Tuhan berjanji. Bahwa dia akan melepaskan berkat. Bukankah Tuhan berjanji. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Akan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dialami oleh Asaf. Dalam kegetiran hatinya. Dalam kekalutan jiwanya. Dia berkata. Kita buka ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku mempertahankan ketulusan. Sia-sia aku mempertahankan ketahatan, kesetiaan, penundukan diri. Kejujuran. Sia-sia aku mempertahankan semua karakter Kristus yang sudah aku bangun dalam komitmenku dengan Tuhan Alaku. Sia-sia semuanya itu. Lanjut. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa. Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan bahwa percuma aku menjaga hatiku bersih. Tak ada gunanya. Aku menjauhi dosa. Apa bedanya? Kita yang selalu ada di rumah Tuhan. Apa bedanya? Kita sama orang-orang fasik di luar sana. Mungkin kita dapat bahwa kita tidak lebih baik dari mereka. Kita lebih baik mungkin dalam hal kesetiaan. Tapi tidak lebih baik dalam hal lahirnya. Kita mungkin lebih baik dalam hal iman. Kita mungkin lebih baik dalam hal kesetiaan penundukan diri kita kepada Tuhan. Tapi kita jauh dari apa yang mereka nikmati. Kekesalan, kekesalan. Begitu menumpuk di dada daripada Asaf. Lalu kemudian dia menggugat Tuhan. Bukankah seringkali kita juga berlaku seperti Asaf. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak cerita hidup kita. Kita menggugat Tuhan. Bahwa seolah-olah Tuhan tidak berlaku adil. Berapa banyak dari saudara yang saat ini sedang mengalami ketertundaan dalam banyak hal. Dalam realita hidup saudara dan saya. Bisnis saudara mungkin sedang mengalami ketertundaan. Apa yang menjadi target saudara? Mengalami ketertundaan. Keluarga, anak-anak, istri, suami, orang tua, bisnis, pekerjaan, study mungkin. Pasangan hidup mungkin. Semuanya seolah-olah mengalami delay. Seolah-olah mengalami yang namanya ketertundaan. Lalu kita tergoda untuk mencari kesalahan pada Tuhan. Itu kita. 11-12 dengan Asaf. Kapan Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Kita terus mempertanyakan. Sekaligus mempertahankan hak-hak kita. Lalu kita gugah Tuhan. Luar biasa. Asaf seolah-olah putus asa dengan semua yang dia pelihara dalam hidupnya. Hanya untuk Tuhan dia buat semua itu. Tapi dia sampai pada satu line. Dia sampai pada satu titik. Dia merasa bahwa semua yang dia buat sia-sia. Kita pun pernah ada pada spot itu. Kita pernah ada pada titik itu. Saya pun mengalami. Dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saya melihat bahwa tangan Tuhan ternyata tidak seperti yang saya tahu. Firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan terlalu panjang untuk menjangkau semua persoalan hidup. Tapi apa yang saya temui? Jauh dari apa yang saya kira. Lalu kemudian saya mempertanyakan Tuhan. Ada satu kesaksian di Kupang. Ada seorang jemaah Tuhan. Suami istri begitu aktif. Anak-anaknya juga aktif di sekolah minggu. Dia mendapatkan sebuah proyek yang nilainya miliaran rupiah. Dia setia. Sampai suatu ketika proyek ini mandek. Dan kemudian bukan saja sampai disitu. Tapi kemudian memunculkan masalah baru. Ada tunggakan yang tidak bisa mereka selesaikan. Lalu kemudian istrinya berkata begini. Kalau sampai Tuhan tidak selesaikan persoalan ini. Tidak ada lagi gereja-gerejaan. Kalau sampai Tuhan tidak bereskan masalah ini. Tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi penyembahan. Tidak ada lagi baca dan renungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi. Dan memang ternyata mereka keadaan mereka semakin memburuk. Dan sampai saat ini mereka tidak lagi bergereja. Mereka menggugat ketidakadilan Tuhan. Dimana janji Tuhan semua itu. Ayat 16 berkata bahwa Asaf mengalami kesulitan. Asaf mengalami kebingungan untuk tahu tentang peristiwa yang sedang lewat di depan dia. Kebingungan yang begitu luar biasa. Asaf berkata bahwa tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui situasi ini. Hal itu menjadi kesulitan di matanya. Kalau memang hal itu menjadi kesulitan. Kalau memang dia berusaha untuk mau cari tahu. Tapi kemudian yang dia temui adalah kesulitan. Lalu harus kemana? Dia temukan jawaban atas peliknya permasalahan hidupnya. Ternyata ada petunjuk. Pada ayat yang ke-17 disitu dikatakan. Bahwa sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah. Saya mau bilang bahwa sesulit apapun pergumulan. Yang saudara hadapi saat ini. Entah itu sakit penyakit. Entah itu pekerjaan. Entah itu bisnis. Entah itu keluarga. Apapun itu masa depan. Pasangan hidup. Study. Apapun itu. Saudara hanya perlu lakukan satu hal kecil. Dan kesempatan kali ini saya mau beri subtema. Intimacy room. Ruang keintiman. Kalau saudara temukan banyak sekali kesulitan, pergumulan, kesukaran hidup. Saya mau bilang bahwa jangan pernah coba-lebih. Saya mau bilang bahwa jangan pernah coba-coba cari ruangan lain selain daripada intimasi room yang hanya saudara temukan di dalam Kristus Yisus. Ruangan yang lain yang disediakan oleh dunia hanya akan menambah kebingungan saudara dan saya. Ruang-ruang di luar sana tidak akan pernah membawa saudara dan saya kemana-mana. Ruang-ruang terbuka di luar sana tidak akan pernah bisa membawa perubahan nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita butuh satu ruang yang namanya intimacy room. Dan itu yang dilakukan oleh Asaf. Kalau saudara sakit, saudara tidak perlu melakukan hal yang mungkin sulit bagi saudara. Saudara perlu masuk, lakukan hal kecil. Saya mau bilang bahwa intimacy room itu begitu serahana, simpel. Kita hanya perlu menutup mata. Close your eyes that you're entering intimacy room. Hanya tutup mata. Saudara masuk, saudara tembusi yang namanya ruang keintiman. Amen. Jangan cari ruangan yang lain. Tidak akan pernah buat saudara dan saya keadaannya menjadi lebih baik. Ruangan intimacy itu mungkin ada dalam mitzba-mitzba keluarga di rumah-rumah saudara. Ruang intimacy itu ada ketika saudara masuk secara pribadi. Doa, ngalami dia. Ruang keintiman itu ada ketika saudara memuji dan menyembah dia. Ruang keintiman itu ada ketika saudara mulai membuka dalam kebingungan, dalam kekalutan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Semuanya itu hanya berbicara tentang satu kata. Intimacy room. Bangun ini. Amen. Ngapain kita dalam ruang intimacy? Intimacy. Kekacauan kita berpikir. Kejanggalan dengan semua peristiwa yang lewat di depan hidup saudara dan saya. Jawaban sejati yang kita perlukan. Hanya ada di ruang intimacy. Sebab dalam ruang itu kita belajar hal yang pertama. Kita akan belajar memahami rancangan Tuhan. Bukan di tempat lain. Bukan di tempat lain. Saudara temukan ini. Kita hanya bisa memahami rancangan Tuhan. Kalau kita masuk deeper and deepest dalam ruang keintiman. Itu yang dilakukan oleh Asaf. Tidak ada yang lain. Sebab jelas firman Tuhan berkata. Kesulitan menghadang. Yang Asaf pingin dalam hidupnya. Kesulitan itu baru terhalau. Kesulitan itu baru terpinggirkan. Kesulitan itu baru tersingkirkan. Waktu Asaf masuk dalam ruang keintiman. Dia dapati. Ternyata baru dia pahami. Sebab memang dalam banyak hal. Dalam ketidakpahaman saudara dan saya. Dalam ketidakmengertian saudara dan saya tentang rancangan Tuhan. Karena memang seperti yang firman Tuhan katakan. Bahwa rancanganku bukan rancangan saudara dan saya. Jalanku bukan jalan saudara dan saya. Ketimpangan rancangan dan jalan inilah. Yang kemudian membuat kita tergoda untuk menyalahkan. Yang kemudian membuat kita tergoda untuk menggugah Tuhan. Karena ketidakpahaman akan rancangan dan jalan Tuhan. Amen. Tahukah saudara bahwa dia tidak pernah merancang sesuatu yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yirmiah 29 dan ke-11 disitu dikatakan bahwa. Bukan rancangan kecelakaan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Bukan hanya damai tapi sejahtera. Yang berbicara tentang prosperity. Amin. Itu rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Tapi dalam ketidakmengertian akan rencana. Seringkali kita memilih untuk mau keluar dari rancangan Tuhan. Karena memang seringkali rancangan Tuhan tidak cocok dengan rancangan saudara dan saya. Amin. Tapi ketahui ini. Firman Tuhan nyampe pada saudara dan saya sore hari ini. Bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Yang memberikan kepada saudara dan saya apa? Hari depan yang penuh harapan. Kita lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah kesimpulannya. Asaf memulai dengan cara pandang yang keliru. Bahwa dia mendapati dirinya ada tenggelam dalam kehinaan. Dia mendapati keadaan orang fasik penuh dengan kemuliaan. Tapi waktu dia temukan jawaban itu dalam ruang intimasi. Ternyata ini yang dia lihat. Ala bukakan semua. Tentang bagaimana akhir perjalanan daripada orang fasik. Ayat 18 berkata bahwa di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ternyata tidak seperti yang Asaf kira. Juga ternyata tidak seperti yang kebanyakan saudara dan saya kira. Jangan pernah terlalu awal menyimpulkan tentang Tuhan. Asaf melewati semuanya itu. Lalu kemudian dia taruh kesimpulan pada bagian awal. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Baik. Selalu baik. Dan terus baik buat saudara dan saya. Amen. Ayat 19. Betapa binasanya mereka dalam sekejap. Lenyap. Habis oleh karena kedasyatan Allah. Ayat 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ternyata rupa mereka yang tadinya dianggap Asaf penuh dengan kemuliaan. Karena mereka mengalami sesuatu yang menurut Asaf baik semua. Lalu kemudian Asaf menyimpulkan bahwa keadaan mereka penuh dengan kemuliaan. Ternyata Allah tunjukkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia tahu. Keadaan mereka Tuhan pandang hina. Amen. Lanjut. Bagian yang kedua yang harus kita pahami. Bahwa kita harus tahu bagian ini. Dalam segala musim kehidupan saudara dan saya. Enak tidak enak. Sakit sehat. Miskin kaya. Failed atau sukses. Saya mau bilang bahwa ini Alkitab kasih petunjuknya. Bahwa Allah sedang turut bekerja. Hanya saja Asaf tidak tahu. Dia baru tahu setelah dia masuk ruang intimasi. Alat turut bekerja dalam segala musim kehidupan saudara dan saya. Percaya bahwa rencangannya bukan rencangan kecelakaan. Tapi rencangan damai sejahtera. Hari depan yang gilang gemilang penuh dengan harapan. Itu disainalah buat hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa dia sedang turut bekerja dengan caranya. Jangan pernah mau coba-coba. Untuk libatkan. Untuk intervensi. Cara saudara. Dalam caranya Allah. Saya mau bilang bahwa kebaikan tidak mungkin datang menghampiri saudara dan saya. Kita terlalu suka merindukan kebaikan yang datang dari Tuhan. Amen. Tapi kita suka tolak. Ketika dia mau turut bekerja. Sebab cara kerjanya bertentangan dengan apa yang saudara dan saya mau. Amen. Selalu bertentangan. Selalu bertentangan. Sore hari ini. Mari kita pastikan satu hal. Karena desainnya. Supaya saudara dan saya mengalami kelimpahan kekayaan kasih karunianya. Maka izinkan dia kerja dengan caranya. Maka izinkan dia kerja dengan caranya. Jangan pernah ada negosiasi di dalamnya. Tuhan bagaimana kalau kebaikan itu datang menghampiri saya. Tapi caranya seperti yang saya mau Tuhan. Tuhan berkata sorry man. Tuhan berkata sorry man. Amin. Oleh sebab itu izinkan, ikhlasin, dan percaya. Bahwa apa yang dia buat saat ini. Mungkin saat ini saudara sedang menikmati ketidakbaikan. Tapi satu hal. Semua keadaan, sirkumstansi saudara sedang bermuara kepada kekayaan kelimpahan kasih karunianya. Ini yang Asaf lihat setelah dia masuk dalam ruang keintiman. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Asaf merasa bahwa dia dungu. Tidak mengerti seperti hewan bodoh mungkin. Dan memang bagi dunia kita adalah orang-orang yang bodoh. Mau bertahan dan memilih terus bertahan. Untuk mempertahankan iman. Untuk mempertahankan kesetiaan, ketahatan kita. Karakter Kristus dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan kita terus memburuk. Bagi dunia itu adalah kebodohan. Ini yang dialami oleh Asaf. Dia merasa bahwa sepertinya dia seperti manusia yang tidak punya akal dan tidak punya otak di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin dia mengizinkan dirinya menerima semua fakta. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan dirinya untuk menerima semua realita yang lewat di depannya. Sementara prinsip keadilan mutlak dia pertanyakan pada Tuhan. Ini tidak mungkin terjadi. Tapi satu hal dia bilang. Memang kelihatan dungu. Dalam ketidakmengertian. Aku seperti hewan di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini wise choice. Ini pilihan bijak buat saudara dan saya. Sebab memang saya tadi sebutkan bahwa tidak ada tempat lain. Tidak ada ruangan lain. Tetaplah bertahan dalam ketulusan. Tetaplah bertahan dalam kesetiaan. Tetaplah bertahan dalam kejujuran. Tetaplah bertahan dalam ketahatan. Dalam semua komitmen mega proyek yang kita bangun. Tiap-tiap hari bertahanlah di sana. Amen. Bertahanlah di sana. Sekali lagi. Rancangannya buat saudara dan saya untuk menikmati kasih. Untuk menikmati kuasanya. Untuk menikmati mujizatnya. Amen. Ayat selanjutnya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yang Asaf tahu dia sedang ngalami kehinaan. Tapi kemudian yang dia tahu. Dia sedang diangkat masuk naik dalam kemuliaan. Dimana Allah ada. Ayat selanjutnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis tenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Satu epilog yang luar biasa. Satu pesan penutup yang begitu kuat. Waktu dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam ruang keintiman. Ayat yang ke-28 dikatakan bahwa. Tetapi aku. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku. Bukan kepada properti. Bukan kepada uang. Bukan kepada deposito. Bukan kepada tabungan. Bukan kepada yang lain-lain. Bukan kepada kekuatanku. Aku taruh tempat perlindunganku pada Tuhan yang ada. Yang saya temukan dalam ruang-ruang keintiman. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita terus merenungkan kebenaran verman Tuhan ini. Bukan sesuatu yang kebetulan. Dia mau kita pahami. Apa yang seharusnya kita tahu. Sebab dalam banyak kesempatan. Kita berontak. Kita salahkan Tuhan. Kita menggugat ketidakadilannya. Karena ketidaktahuan kita. Karena kita sedang berada pada ruangan yang salah. Mari temukan ruangan yang tepat. Mari jumpa dia untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang akan melonggarkan perjalanan kehidupan saudara dan saya ke depan. Masuk temukan dia. Dalam ruangan keintiman. Kita akan tahu semua. Dia akan singkapkan semua. Yang bikin kita tahu. Amin.